Halo Halo Hari-hari ini tuh Dia sempat membaca Dari kita tahu Raffi Ahmad ya Dia tuh Banyak temannya ya Yang sudah malah ingat Ayo Raffi Bilang pada waktu itu Di tengah Kita tahu ya Raffi Ahmad Segala usahanya Dia berhasil Saya juga Apa sih yang Nggak ada di dalam dia Terkenal Terus pokoknya Dia kayak orang itu Layak dijual Dijual Dalam artian Bener-bener Dan kacangnya Mas lari Bebek Sebenarnya Jus mangga Yang harganya Rp50.000 Itu Yang laku juga Apa yang dia perbuat Itu Kayaknya ya Berhasil semua Tapi di satu sisi Bahwa Dia cerita bahwa Di tengah Seperti itu Sudah Saya benar-benar Apa lagi yang dia butuh Ada anak Nggak terima Ada Moti Melas Terang Nampal Ternyata dia Dikerakan Akhirnya Dari si kelam Mulai diajar Kalau menurut Kamus Reja itu adalah Pasor Hidup 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 Bisa ya Kalau hilang Hidup 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 kita, kita ada satu lupan, itu hanya bisa ditempatkan, itu sama Tuhan gak bisa ditempatkan orang yang lain, masuk kekayaan, anak kenapa itu namanya yang ada di dalam hati kita, yang hanya bisa memenuhkan itu, itu hanya Tuhan saja gak ada yang lain, gak ada yang lain, saya pernah mengalami rasa itu jadi rasanya begitu ya, itu wajah gitu ya sorong, bisa, minyak gitu ya itu gak akan mengurangi seberapa kekurangan, kemiskinan dalam-dalam secara fisik gak kanten, belek, apa-apa itu gak akan mengurangi sebuah-buahan analog itu juga kenapa? hari-hari ini gitu ya, kalau kita ada seberang kemacam itu gak kenal, juga kecenderungan untuk diri, cacing, teman-teman itu memang, dunia ini sudah menciptakan kondisi seperti itu dan itu, benar-benar, kalau saya lihat sekali lagi gitu ya dunia, sosial media itu itu benar-benar sepertinya sebuah pengiringan opini loh kalian itu gak ada gunanya gitu jadi kayak begitu sanggup paginya itu sangat sangat kalau lari itu ya harus lari seperti ini gitu karena, ya dunia yang kita hadapi itu benar-benar dunia yang sedang ini menghancurkan seluruh hidupan kita karena itu kita jadi gak berguna jadi kita gak berharga jadi rendah diri jelek gak ada gunanya kan udah digunai karena, ya, itu sudah terjadi dan itu, itu benar-benar kayak bergeraknya itu hidungan masih persekian detik seperti sebuah berita, hoax dan lain sebagainya suatu berita kebenaran juga tapi memang dirinya itu benar-benar situasi yang mengerikan dan mencapai bisa bayangkan yang itu di tengah kesendirian di tengah ketidakmampuan ketidakkedayaan ya gak ada yang terlalu gak ada yang, itu pasti itu sangat-sangat kalau saya ingat cerita yang berat tentang uang itu saya benar-benar juga pernah ngalami jadi uang itu sekitar, hampir sekitar tujuh itu semua orang itu gak tahu yang tahu itu hanya saya jadi ada pertinggalan dari kepala urusan perawati yang baru eh, yang lama ke yang baru dan uang itu gak ada yang tahu kecuali saya gak simpen nih Mas Ite, hampir aja pernah ketemuan gitu jadi gak perlu harus di tempat itu yang paling tersembunyi gak tahu orang gitu itu hampir pas ingkas-ingkas itu dia punya sekretaris baru yang itu ketua perawatan itu ringkas-ingkas dan itu hampir aja orang ketawa dan saya, oh iya kok tak bantuan dari sini jadi itu dibawahnya ketas-ketas itu orang kak sepuluhnya saya nyetak buangnya nih saya ke kamar mandin yang ngambil uang gitu kemulungan itu saya bawa pulang-pulang sekarang dimana ya? saya punya amat itu Mbak Hina masih calon harus kasih dari Pak Isi money laundry promosi kamu harus lumayan sekarang aja lumayan harus secepat gak ada itu yang tahu tahu kecuali saya itu bawa ilang yang KOPP lama atau larusan perawat yang lama yang tahu itu gak tahu mana tahu itu bagiannya bagiannya ya itu bagiannya kita kasihkan ke KOPP yang kita perasaan yang memang melega itu ya akhirnya di hari raya gitu tapi sama KOPP yang baru ini masih dihel terus lumayan itu di luar wang wang yang lain kejujuran itu akhirnya membuatnya memang kadang-kadang lega loh kecamatnya itu kalau saya merasa bahwa sekalian kita gak jujur rasanya akan menagih walaupun mungkin waktu itu kita cemas kita harus bagi dan dunia sebenarnya dirinya itu seperti itu sebenarnya harus banyak uang harus perleng harus tapi dari sekarang pun saya pikir orang-orang yang berbentuk secara fisik gak orang-orang itu bisa kita kenal karena mungkin kita bisa membagikan hal-hal yang baik kita kiram itu memang cepat sekali dengan posisi juga untuk mempunyai kalau ngomong-ngomong tapi yang seringkali yang nyinyir-nyinyir yang seringkali ngomong jilat-jilat itu orang-orangnya itu bernyata yang menurut saya saya itu biasanya orang-orang yang baik itu nyata perkataannya teman-teman maaf ya mungkin jifat yang seriah ini yang mungkin menutupi kalau gunja gunja gak juga betul maksudnya kalau main motor yang ada rante saya mesti khawatir takutnya keserimpet soalnya saya pernah soalnya pernah saya lihat itu pernah ibu-ibu ibu jauh tolong sampai anda bapak itu ya bingung caranya ke Yoko dia keserat sama jubatnya jadi jubatnya itu masuk ke rantai sampai bapaknya waktu itu ya cuma jarak lihat aja waktu dia jatuh akhirnya diangkat ayo mes dibantul jubatnya selamat tapi akhirnya kotor semoga lalu itulah dunia balik lagi bahwa di hati kita itu ada ruang kosong yang hanya, dan itu nggak ada bisa digantikan dengan kelihatan kalau itu sudah terpenuhi dalam matian akhirnya bukannya nggak peduli warna yang lain tapi sudah semakin peduli warna yang lain lebih tahu berani bercerita, itu pedulian ada di dalam Tuhan, jadi ketika hidupnya penuh, itu akan istilahnya menentapasikan, dikasihkan kasih Tuhan di dalam hidup nggak ada rasa takut lagi ditolak, ditolak itu sakit dengan gue ya, tapi yang kena ditolak oh iya, tembaran, ditolak pekerjaan ditolak pekerjaan, pokoknya sudah ditolak itu hanya yang paling mengerjakan dan menakutkan jadi akhirnya kita jadul nggak mau mencoba padahal ketika mencoba, oh iya ternyata masih ada keluar gitu ya ternyata aku kurang gigih ternyata aku kurang pecah keras untuk sehingga banyak hal itu yang akan terlewatkan gitu jadi saat ini saya mau mengajak satu firman Tuhan aja ada di dalam dua korinus pasal 4 ayat 7 itu adalah sebuah cerita tentang bagaimana tentang kejana ya harta rohani kejana tanah dimana di ayat ke-4 ayat pasal 4 ayat yang ke-7 saya berjakan ke-3 tetapi harga yang kami punya di dalam kejana tanah liat supaya menyata bahwa kekuatan yang melimpahkan baik itu berasal dari hidup kami jadi kalau di penyitung apa sih bedayanya sebuah CIO saya pernah lihat kembil ya kembil itu kita perlu melihat melahirkan terus di situ mulai-mulai ini kan ada apaan dulu itu kalau lomba apa mecah gendok ya sekarang itu mecah plastik sekarang ya terus sekarang gendok mahal yang ada sekarang mecah plastik lomba 17-an mecah plastik ya aku mengumumannya mecah gendok gendok ya kalau dulu itu bener-bener gendok sudah langsung melukai semuanya karena pecah berantakan kemana-mana gendok itu dari tanah liat kalau ini anak milenial jadi gak tahu itu namanya gendok jadi tahu ikut jalan gendoknya gendok asin gendok asin gendok asin ya jadi itu kan gak usah ya gendoknya 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 mungkin hidup kita awal betapa istilahnya saya gendok asin itu kadang-kadang itu sebenarnya hal yang normal secara manusia tapi itu gak perlu dibihara kekuatan yang dari Tuhan itu yang memutus untuk itu jadi kekuatan kita sebenarnya itu dari Tuhan dan yang lain walaupun kita seri kita uang kita apapun yang diandalkan sekitar kita dan belajarnya semakin nyata bahwa kekuatan itu datangnya dari Tuhan hari ini kita mau belajar bahwa saya pun ingin mencapai itu lagi ketika satu sebuah hutbang yang ada dikudu kita itu hanya Tuhan yang bisa menyesua bukan yang lain keisi yang lain sebenarnya gak akan pernah tidak tahu apel keroa ya apa namanya apel keroa boparli boparli iphone iya salah step job step job itu yang makan apel step job terakhir itu meninggalnya itu dia di rumah sakit dan dia dikacitanya bahwa di tengah kekayaan yang luar biasa apelnya dia katakan bahwa satu yang saya ingat bahwa gak ada yang bisa gantikan sakit itu dirinya yang lainnya bisa digantikan mungkin kepala perusahaan anak-anak apapunnya tapi masalah penyakit ya ada yang mau nantinya ada yang penyakit aku mau nantinya emang bisa nantinya itu live shopping gak berpun ya 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 yang terakhir tinggal 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 nantinya pucing pucingnya lakang jadi tinggal terus jadi itu gak ada terus akhir dari sebuah tulisannya itu bahwa yang terpenting di dalam hidupannya adalah ujung-ujungnya orang-orang kaya yang mikroso kemarin dia laki-laki kayak jaket gini gampang tegaknya bergeri itu maksudnya juga lupiah yang kalau dolar lebih dapat dolar dan itu dia melihat kita yang tahu mereka itu benar-benar orang-orang yang gak blue profile yang keluar tapi ada yang baru kaya ternyata merong karena ketika sebenarnya dicukupkan lupiah lupiah itu memang cintanya terlupa kalau saya gak tahu berbukum ngomong ternyata itu kalau ayahnya terlupa yang saya ketamanya saya memang dia mau percayaannya kuasa itu yang apa itu yang memang kan ya akhirnya bukan sia-sia akhirnya kalau si dolar itu yang saya lakukan dari itu yang kita mencintipkan di itu selamat menikmati